Persahabatan antara Presiden pertama Indonesia Soekarno dengan pemimpin Uni Soviet, Nikita Khrushchev memang sudah dikenal luas, kemiripan pola pikir di antara keduanya membuat hubungan diplomatik antara Jakarta-Moskow sempat terjalin sangat mesra. Dua kepala negara itu dulu disebut sering bertemu dan saling berkunjung, momen kunjungan Soekarno ke Uni Soviet pada tahun 1961 sendiri. Dalam lawatannya itu, Soekarno pun tampak mendapat sambutan baik dari para pejabat hingga masyarakat Uni Soviet. Saat bertemu, Khrushchev juga tampak menyambut Soekarno dengan pelukan hangar. Hubungan Indonesia dan Uni Soviet? Pada Februari tahun 2020 lalu, tepat 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Rusia, dulu masih Uni Soviet, terjalin. Dalam kurun waktu tersebut, hubungan kedua negara ini tentu mengalami pasang surut. Banyak orang salah kaprah dengan menyebut Uni Soviet sebagai negara Rusia, padahal hal itu tidaklah benar. Sebenarnya, Uni Soviet itu adalah wilayah yang terbentang di sepanjang Resia dan merupakan suatu kesatuan dari 15 negara. Uni Soviet adalah sebuah gabungan atau federasi negara-negara yang memiliki paham sosialis komunis dan berdiri dari tahun 1922 sampai 1992. Federasi tersebut bernama Republik Sosialis Soviet, RSS. Awalnya, federasi RRS ini hanya terdiri atas 4 negara saja, yakni Russian Soviet Federated Socialist Republic atau Rusia SFSR, Transkaukesia SFSR, Ukrainian SSR, dan Belarusian SSR. Berawal dari 4 negara, kemudian Uni Soviet berkembang menjadi 15 negara, pada tahun 1956, yang terdiri dari Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldavia, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Uni Soviet ini menganut sistem politik satu partai, yakni Partai Komunis, hingga tahun 1990. Namun, di era kepemimpinan Presiden Soekarno, hubungan antara Jakarta-Moskow bisa dibilang sangat dekat. Hal ini dipengaruhi karena hubungan baik antara dua pemimpin negara yakni Presiden Soekarno dan Nikita Khrushchev. Momen kunjungan Presiden Soekarno ke Uni Soviet pada tahun 1961. Persahabatan Soekarno dengan pemimpin Uni Soviet. Dalam video ini, terlihat kedatangan Soekarno ke Uni Soviet itu disambut baik oleh para pejabat dan masyarakat. Menyamut kedatangan Soekarno, Nikita Khrushchev pun tampak langsung memeluk dan mencium orang nomor satu di Indonesia pada saat itu. Disebutkan jika kedua kepala negara itu memang sering bertemu dan saling kunjung, Presiden Soekarno sendiri disebut telah berkunjung sebanyak empat kali ke Uni Soviet yaitu pada tahun 1956, 1959, 1961, dan 1964. Sementara pemimpin Uni Soviet yaitu Klymen Voroshilov dan Nikita Khrushchev pernah mengunjungi Indonesia masing-masing pada tahun 1957 dan 1960. Kemiripan pola pikir antara Soekarno-Khrushchev membuat hubungan antara kedua negara itu terjalin sangat mesrat. Uni Soviet pada saat itu disebut banyak membantu Indonesia baik dari sektor infrastruktur, keuangan, teknik militer, hingga pendidikan. Salah satu peran penting Uni Soviet lainnya adalah dukungannya dalam proses kembalinya Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi pada tahun 1963. Meski begitu, hubungan dua negara itu bisa dibilang sempat menjauh setelah Soeharto berada di tampuk kekuasaan sejak tahun 1966. Tetapi, runtuhnya Uni Soviet dan berubahnya peta politik Indonesia setelah reformasi mengubah pola itu, bahkan hingga kini? Dikutip dari laman kemlu.go.id, Indonesia dan Rusia disebut memiliki banyak potensi dan peluang kerjasama di berbagai bidang, baik ekonomi, perdagangan, investasi, energi, pariwisata, IPTEC, pendidikan, sosial budaya, keamanan dan teknik militer. Jangan lupa subscribe coy. Terima kasih sama AI bertemu di video selanjutnya.